Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nati Makarim Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota Bapak Ibu Pejabat Esalon 1, Esalon 2, dan Koordinator POKJA Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Ibu Instruktur, Fasilitator, Pengajar Praktik Pendidikan Guru Penggerak Dan khususnya yang saya banggakan Bapak Ibu Calon Guru Penggerak Di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan yang ketiga Siang hari ini saya sangat bersyukur dan senang sekali bisa bersilaturahmi Melalui forum yang berbahagia ini Terutama karena kita di sini semua berkumpul dengan berbagai Mangku kepentingan semua yang peduli Dan memiliki tanggung jawab serta semangat Untuk memajukan transformasi pendidikan Indonesia Dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa Program Pendidikan Guru Penggerak sudah memasuki Angkatan yang ketiga Acara pembukaan ini menandai bahwa serangkaian proses pendidikan Selama 9 bulan ke depan untuk semua Bapak Ibu yang terlibat Di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan tiga secara resmi akan dibuka langsung oleh Mas Menteri Para guru tanggung dari berbagai provinsi akan memulai perjalanannya menjadi guru penggerak Yang akan didampingi oleh pengajar praktek dan fasilitator Mas Menteri dan Bapak Ibu semua yang saya hormati Izinkan saya mengucapkan selamat kepada 2.801 Guru 523 pengajar praktek atau pendamping dan 146 fasilitator terbaik Yang telah terpilih untuk memikuti pendidikan guru penggerak Angkatan yang ketiga ini Saya yakin semua proses yang dilalui Bapak Ibu guru Saat mengikuti seleksi tentunya sangat tidak mudah dan penuh perjuangan Mulai dari menyiapkan dokumen administrasi Menuangkan pengalaman dalam bentuk esai Sampai simulasi pengajar dan wawancara Sebelumnya sudah ada 2.460 calon guru penggerak dan 507 pengajar praktek Yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan I Serta sebanyak 2.800 calon guru penggerak dan 564 pengajar praktek Yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan II Jika kita melihat, mendengar, dan merasakan berbagai cerita Dari calon guru penggerak dan pengajar praktek Yang sudah saya temui dan juga Mas Menteri juga Ikut menyaksikan, ikut langsung bertemu dan bersatu rami Dengan berbagai guru penggerak dari berbagai daerah Kita menyaksikan ada nyawa baru Ada semangat baru yang tumbuh dalam jiwa Bapak Ibu para pendidik di Indonesia ini Ada sebuah tujuan dan harapan baru Mas Menteri dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati Saya akan sebelum menyampaikan tentang guru penggerak Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan Pertama tentang hubungan pendidikan dan kebudayaan Dan yang kedua tentang merdeka belajar Bapak Ibu semua Pekerjaan kita di bidang pendidikan Bukanlah sekedar untuk membahas kurikulum Atau hasil belajar Atau sekedar mengajar mata pelajaran Namun yang kita lakukan bersama-sama adalah Sebenarnya melahirkan masa depan Sekali lagi kita semua sebagai pendidik Tugas kita ini sebenarnya adalah melahirkan masa depan Melahirkan generasi pembaharu Yang akan menjawab panggilan dan tantangan zaman Baik zaman yang masa kini maupun zaman yang masa depan Karena itu pekerjaan kita di bidang pendidikan ini Adalah sebuah upaya untuk membangun peradaban Inilah yang dinamakan hubungan antara pendidikan dan kebudayaan Yang sangat menjadi filosofi yang sangat kuat Dari Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara Bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah 2 hal yang saling berkaitan Kebudayaan yang dimaksud adalah Kebudayaan dalam konteks peradaban Bukan pakaian atau makanan Tapi lebih besar yaitu adalah peradaban Karena itu Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara Pernah menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemayan Benih-benih kebudayaan Pendidikan adalah tempat persemayan benih-benih kebudayaan Artinya kebudayaan apa atau peradaban apa Yang kita cita-citakan Kita tanam benihnya, kita lawat benihnya dan tumbuhkan Sehingga nantinya akan mencapai tujuan tersebut Pada masa perjuangan kemerdekaan Ki Hajar dan kawan-kawan Mereka memiliki cita-cita sebuah bangsa yang merdeka Jadi pendidikan yang dilakukan pada waktu itu Di taman siswa dan sekolah-sekolah lainnya Bertujuan untuk mencapai peradaban Indonesia yang merdeka Bangsa yang merdeka Dan mereka berhasil melakukannya Nah kita sekarang ketika sudah merdeka memiliki Cita-cita untuk jadi bangsa yang maju Bangsa yang setara sejajar lahir dan batin Dengan bangsa-bangsa lain Misalnya saat ini kita memiliki cita-cita Indonesia 2045, Indonesia emas Karena itu apa yang kita lakukan sekarang Untuk mewujudkan misi, mimpi bangsa kita Mewujudkan mimpi kemerdekaan dan pembangunan kita Maka pendidikan memegang peranan yang sangat penting Disinilah hubungan antara pendidikan dan kebudayaan Sekali lagi pekerjaan kita di bidang pendidikan Bukan saja tentang kurikulum, assessment Atau teknik-teknik pengajaran Tapi kita adalah melahirkan masa depan Melahirkan generasi baru Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan Selain nantinya tentang guru penggerak Adalah merdeka belajar Merdeka belajar ini sebenarnya adalah sebuah Filosofi yang berpijak pada filosofi pendidikan Indonesia Khususnya filosofi Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara Kalau kita lihat di logo Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Itu ada kata-kata Tutwuri Handayani Tutwuri Handayani merupakan sebuah rangkaian Dari slogan Ki Hajar yang sangat terkenal Yaitu Ingarso Sumtulodo Ingmadiumangon Karso Dan Tutwuri Handayani Bahwa seorang pendidik itu Dia menjadi seorang keladang Dia seorang pembangkit semangat Dan dia seorang yang akhirnya Memberdayakan serta didiknya Untuk menjadi orang-orang yang mati Atau orang-orang yang merdeka Jadi Tutwuri Handayani sebenarnya adalah Sebuah komitmen Bahwa sistem pendidikan kita Akan menghasilkan manusia-manusia yang merdeka Untuk bisa mencapai itu Maka mereka harus merdeka pula Dalam konteks belajarnya Bukan saja buat siswanya Tapi juga buat guru-gurunya Nah inilah yang sebenarnya Esensi dari Apa itu merdeka belajar Kita ingin menghasilkan manusia-manusia yang merdeka Sesuai dengan filosofi pendidikan Indonesia Yang digagas oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantar Tutwuri Handayani Itu sebenarnya janji Untuk menjadikan Hasil dari pendidikan itu adalah Manusia-manusia merdeka lahir dan batinnya Nah Selanjutnya saya akan bercerita tentang Latar belakang Program Guru Penggerak ini Latar belakang dari gagasan Program Guru Penggerak ini Adalah ingin menghidupkan Mendali Bahwa pemikiran-pemikiran filosofi Pendidikan Indonesia Terutama Gagasan dari Bapak Pendidikan kita tersebut Bisa hadir di ruang-ruang kelas di Indonesia Dalam membangun ekosistem pendidikan Indonesia Yang merdeka belajar Yang selalu berpihak kepada murid Berpihak kepada murid Inilah yang harus menjadi orientasi utama Setiap pendidik dan setiap pemangku Kepentingan pendidikan Indonesia Seperti yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara Hampir 100 tahun yang lalu Ketika mendirikan taman siswa Di tahun 1922 Bahwa setiap pendidik itu Haruslah bebas dari segala ikatan Dengan suci hati mendekati sang anak Tidak untuk meminta sesuatu hak Namun untuk berhamba pada sang anak Yang dimaksud dengan berhamba di sini Adalah sebuah komitmen Bahwa tujuan atau komitmen yang sangat kuat Adalah sebagai seorang pendidik Adalah untuk memberi layanan yang sebaik-baiknya Kepada semua peserta didik Lalu kenapa ada program pendidikan guru penggerak Esensi dari kenapa kita melahirkan Atau menggagas program pendidikan guru penggerak ini Adalah untuk membuat sebuah perubahan Atau transformasi paradigma baru Paradigma baru dalam kepemimpinan pendidikan Indonesia Jadi sekali lagi ini adalah transformasi paradigma Kepemimpinan pendidikan di Indonesia Apa yang menjadi esensi dari paradigma baru ini Pertama Berpusat kepada murid Melalui program guru penggerak ini Kita ingin mengubah paradigma kepemimpinan pendidikan Indonesia Dari paradigma kepemimpinan yang berfokus pada administrasi pendidikan Menjadi paradigma yang berfokus kepada pembelajaran murid Sekali lagi dari paradigma yang tadinya fokus kepada administrasi pendidikan Menjadi paradigma yang berfokus kepada pembelajaran murid Kita ingin pemimpin-pemimpin pendidikan kita adalah Pemimpin-pemimpin yang memandang anak dengan rasa hormat Yang menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya Baik sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah Atau bentuk kepemimpinan pendidikan lainnya Melalui program pendidikan guru penggerak ini Kita akan lahirkan generasi baru kepemimpinan pendidikan Indonesia Sekali lagi, program guru penggerak ini adalah program kepemimpinan Orientasi kepemimpinan kita Menyempurnakan orientasi sebelumnya Untuk menjawab tantangan zaman kita Yang mengharuskan kita Mau tidak mau Fondasi utama adalah Fokus kepada pembelajaran muridnya Itu yang pertama Berpihak kepada murid Yang kedua Ketika melihat murid Maka yang dilihat adalah Pemimpin-pemimpin yang mendorong pendidikan yang holistik Jadi melalui program guru penggerak ini Kita ingin menghasilkan Pemimpin pendidikan yang mampu mendorong Tumbuh kembang murid secara holistik Kalau kita menggunakan bahasa Dari Ki Hajar Dewantara Kita lakukan itu harus seimbang Antara olah cipta Kognitif Olah rasa Afektif Olah karsa Ini sangat budik ya Ada karsa Ada kemauan Dan olah raja Fisiknya juga harus Baik Jadi keseimbangan Lahir dan batin Inilah yang menjadi Esensi dari pendidikan Harus seimbang Gak boleh timpang Nah Ini kita sudah Saat ini kita memiliki Profil pelajar Pancasila Yang menjadi tujuan pendidikan Indonesia Untuk menangkap Holistik tadi Yang dinamakan profil pelajar Pancasila ini adalah Untuk bagaimana murid-murid Indonesia Menjadi pembelajar sepanjang hayat Yang memiliki kompetensi yang bisa bersaing secara global Namun memiliki fondasi nilai-nilai sesuai kearifan lokal Indonesia Yaitu nilai-nilai Pancasila Guru-guru Indonesia Dan para pemimpin-pemimpin pendidikan Indonesia Harus bertujuan bagaimana menumbuh kekembangkan murid menjadi Manusia-manusia yang beriman Bertakwa kepada Tuhan yang maesa Beraklak mulia Yang mandiri Yang bernalar kritis Yang kreatif Berbuat penggeroyong Dan memiliki kebenekaan Bukan saja dalam konteks nasional Tapi juga global Inilah yang kedua Jadi berpihak pada murid Mendorong pendidikan yang holistik Dan yang ketiga Paradigma baru ini adalah Dia pemimpin itu harus bisa menjadi coach Atau mentor bagi pendidik yang lain Melalui program pendidikan guru-penggerak Kita ingin menghasilkan Pemimpin-pemimpin pendidikan Yang bukan saja mampu Mengajar dengan kreatif Dengan inovatif Sesuai dengan kemajuan zaman Namun bisa juga untuk menjadi pelatih Atau mentor Bagi teman-teman atau rekan-rekan sejawatnya Mereka bersemangat Dalam membagikan ilmunya Memiliki passion Untuk mengembangkan guru yang lain Pendidik yang lain Karena guru-penggerak Pemimpin-pemimpin pendidikan Dan paradigma baru ini Percaya bahwa perubahan Perlu kita lakukan Dan dilakukan secara bersama-sama Sehingga ekosistem pendidikan di kita Menjadi ekosistem pendidikan yang berdaya Dan yang keempat Paradigma baru adalah Menjadi teladan dan agen perubahan Melalui program pendidikan guru-penggerak Kita ingin menghasilkan Pemimpin-pemimpin pendidikan yang tidak saja Mengembangkan dirinya secara aktif Namun juga menjadi teladan dan agen transformasi Bagi ekosistem pendidikannya Mereka memiliki panggilan Mereka melihat masalah-masalah yang tersulit Bukan lari dari situ Tapi memiliki sebuah panggilan Dan itu merasa tertantang Untuk mampu memecahkan masalah-masalah tersulit Di bidang pendidikan Dan ini menjadi orientasi utama mereka Karena mereka ingin bagaimana layanan kepada murid Bagaimanapun kondisinya Itu bisa terus kita tingkatkan Mereka memiliki resiliensi Daya juang yang tangguh Sebagai pemimpin Dan sebagai penggerak perubahan Berpihak pada murid Mendorong bertumbuh kembang murid secara holistik Mereka menjadi coach atau mentor Bagi pendidik yang lain Dan mereka menjadi teladan dan agen perubahan Yang memiliki resiliensi Yang tangguh dalam berbagai kondisi yang ada Dalam beberapa observasi saya Bertemu dengan berbagai guru penggerak Dari berbagai tempat di Indonesia Saya melihat bahwa Calon guru penggerak Dan juga termasuk pengadir praktek Dalam observasi saya itu Pertama mereka memiliki resiliensi yang tinggi Seperti Bapak Ibu semua yang sudah hadir disini Pastinya menjalani semua proses Awal Seleksi yang sangat panjang Itu tidak mudah Namun mereka yang mudah menyerah Itu tidak akan terfilter dengan sendirinya Mereka yang banyak kemudian Hal-hal yang membuat mereka menyerah Yaitu mereka tidak akan bisa lolos ke seleksi ini Nah tapi nanti penempaannya akan lebih panjang lagi Karena perjuangan Bapak Ibu selama program itu juga Cukup luar biasa Jadi ini yang saya lihat Mereka yang kemudian ditempa dalam pendidikan guru penggerak Memiliki daya juang yang sangat tinggi Yang kedua mereka problem solver Mereka itu orang yang melihat masalah itu Tidak berhenti dengan keluh besar Ketika ada masalah yang sering saya dengar Dan selalu di mana-mana ya Walaupun di Papua Barat Atau di Kalimantan Timur Atau di Sumatera Barat Atau di Jawa Timur Dan berbagai tempat yang lain Ketika ada masalah Mereka itu kemudian selalu menceritakan Apa yang sudah mereka lakukan Mereka coba ini Belum berhasil mereka coba itu Ada ternyata sudah lumayan berhasil Dan coba lagi Jadi selalu Cara berpikirnya itu adalah Growth mindset Mereka tidak melihat bahwa Mereka itu mentok Ya saya cuma kemampuannya segini Itu biasanya Tidak lolos dalam seleksi juga Atau akan ditantang terus Kalau saya bisanya segini Bagaimana saya kemudian Ada masalah yang saya belum tahu Saya kemudian bisa belajar Dan kemudian bisa Memecahkan masalah tersebut Mungkin pelan-pelan Dan cara memecahkan masalah Dan belajarnya itu Dengan berkolaborasi Guru penggerak itu tidak Atau calon guru penggerak Yang saya temui itu Mereka tidak berhenti Dengan dirinya sendiri Mereka tanya Sama guru penggerak yang lain Tanya kepada fasilitator Tanya kepada instruktur Tanya kepada pendamping Atau pengajar praktek Dan lain sebagainya Mereka itu senang berkolaborasi Dan ini merupakan Sebuah hal yang luar biasa Mereka rasa tidak sendirian Dan kolaborasinya itu Egaliter Mereka tidak melihat Struktur siapa jabatannya Yang lebih tinggi Mereka tidak melihat Rentang usia Bahkan Kadang yang menjadi pendamping Atau pengajar praktek Lebih muda Tapi mereka tidak masalah Karena guru penggerak itu Adalah pembelajar Dan fokus mereka adalah Memberikan Bagaimana anak-anak Bisa terlainan dengan lebih baik Sehingga Rentang-rentang yang biasanya Sangat feodal ini Kita Dalam cita-cita Indonesia Merdeka Itu kan Kalau kita ingat Presiden kita Panggilannya Bung Karno Bung Harta Itu sebenarnya Semangatnya egaliter Bahkan Ki Hajar Seorang raden Seorang bangsawan Kemudian berubah menjadi Ki Hajar Karena dia ingin Memutus rangka Feodal Sehingga itu lebih egaliter Dan ini yang saya lihat Secara Apa ya Konsisten Di berbagai komunitas Guru penggerak Mereka memiliki Sense of urgency Mereka merasa Ketika ada masalah Atau Hal-hal yang sebenarnya Mereka itu sudah Banyak sekali tugas Yang mereka lakukan Sebagai guru Di pendidikan guru penggerak Tapi mereka tetap Ingin untuk Gregetan gitu Ini ada Ada hal-hal Yang harus diselesaikan Mereka coba Untuk kemudian Membangun komunitas Melakukan kolaborasi Dan sebagainya Termasuk dengan Sekolah-sekolah lain Jadi artinya Mereka Cari guru-guru yang lain Juga saling sharing Dan sebagainya Mereka fokus Kepada murid Kata-kata murid Yang tadinya mungkin Jarang hadir Dalam pelatihan guru Sekarang saya selalu mendengar Setiap guru penggerak Menyebutkan kata-kata murid Mereka orang yang Bekerja keras Going extra miles Dikasih mungkin tugas Atau bebannya sudah Cukup banyak Mereka merasa Mereka masih bisa Untuk melakukan hal yang lebih Ini merupakan sebuah ketangguhan Dari guru penggerak Dan nilai altruistik Semangatnya itu adalah Bukan semangat yang Apa ya Hitung-hitungan Tapi lebih kepada Bagaimana melayani Terutama orientasi Kepada murid Yang sangat kuat sekali Inilah hal yang saya lihat Yang luar biasa Semoga saya yakin Di angkatan ketiga Akan jauh lebih baik Tentunya dari yang sebelumnya Karena kita terus belajar Dan terus meningkatkan Untuk bisa Lebih baik lagi Untuk ibu bapak Dan pengajar praktik Dan fasilitator Saya izin menyapa Semua pengajar praktik Dan fasilitator Saya percaya Ibu bapak semua Adalah teman perjalanan Yang baik Bagi calon guru penggerak Saat menutis Proses pendidikan Selama 9 bulan ke depan Ibu bapak Akan menjadi Suluh semangat Embun inspirasi Bagi calon guru penggerak Untuk selalu belajar Berbagi Dan selalu berpihak Pada murid-murid Indonesia Kepada Bapak ibu gubernur Wali kota Bupati Dan kepala dinas pendidikan Izinkan kami memohon Kepada ibu bapak semua Untuk mendukung Dan memberi restu Kepada guru-guru hebatnya Untuk mengikuti Proses pendidikan Guru penggerak Selama 9 bulan ke depan Restu bapak dan ibu Akan membuat lapang Perjalanan proses Dan pasca pendidikan Mereka-mereka ini Bapak ibu Calon-calon guru penggerak Ini adalah calon Pemimpin sekolah Pemimpin pendidikan Peladan Perubahan Penggerak perubahan Yang ada di daerah Bapak ibu masing-masing Inilah calon Kepala sekolah Pengawas sekolah Masa depan Untuk daerah Bapak ibu Terkhusus untuk Ibu bapak guru Yang sudah terpilih Dari 56 kabupaten kota Yang akan mengikuti Pendidikan guru penggerak Angkatan ketiga Saya yakin Perjalanan selama 9 bulan Tidaklah sebentar Tidaklah mudah Semangat akan naik turun Tapi ingatlah Motivasi awal Saat bapak ibu Ikut seleksi Ingat juga Bahwa bapak ibu Tidak sendirian Dalam melalui ini semua Ada pengajar praktek Ada fasilitator Ada rekan Sama calon guru penggerak Juga ada rekan Instruktur Yang bisa menjadi Sumber energi Yang tak terbatas Ibu bapak semua Adalah bagian Dari komunitas Pembelajar Yang senantiasa Insya Allah Terus saling mendukung Saling memberikan semangat Desain kurikulum pendidikan Guru penggerak ini Dirancang oleh Khususnya Para guru Kepala sekolah Praktisi pendidikan Yang tidak hanya terbaik Di bidangnya Tapi memiliki Pengalaman panjang Dalam mengajar Di kondisi real Yang ada di dalam kelas Dengan berbagai macam Permasalahan Dan kemudian Yang sangat Kontekstual Dengan keseharian Yang ada di lapangan Beberapa materi Dan konsep mungkin Sudah pernah Bapak ibu pelajari Teruslah untuk Dalami materi-materi Tersebut Beberapa materi Mungkin masih baru Asing Ayo kita sama-sama Belajar Dan coba Untuk rapkan Jika ibu bapak Merasa tidak yakin Atau bingung Atau mungkin Merasa masih keliru Dalam menerapkan Di dalam kelas Itu adalah Bagian dari proses Belajar Jangan takut Yang namanya Belajar Pasti ada proses Gagal-gagalnya Dan itu adalah Bagian dari proses Belajar Nah mungkin Kalau kita Belajar Misalnya Belum pernah naik sepeda Naik sepeda Langsung bisa ngebut Kencang Pasti ada jatuh-jatuhnya dulu Pasti mungkin Seperti saya Waktu Waktu kecil Masuk parit Dan sebagainya Itu adalah bagian Dari proses Belajar Kita coba lagi Kita kayuh lagi Sepedanya Dan terus Sampai Kemudian bisa lancar Reflexikan Reflexikan Bapak-Ibu Dan diskusikan Reflexi adalah bagian Yang terpenting Diskusi Jangan hanya sendirian Reflexinya Kita diskusi Dengan Fasilitator Banyak praktek Dan sesama Peserta Di pendidikan Pendidikan guru pendidik Reflexi ini Perlu menjadi Kebiasaan Kita semua Sedihkan waktu Sesibuk Apapun Ibu Bapak semua Sedihkan waktu Luangkan waktu Untuk melakukan refleksi Baik secara mandiri Maupun secara bersama-sama Karena refleksi ini Adalah kunci penting Untuk kemajuan guru Untuk memberikan Inovasi-inovasi Pembelajaran di murid Ini bukan saja Dalam konteks Indonesia Ini di seluruh konteks Di berbagai macam negara Baik negara yang sudah maju Maupun yang menuju Kesana Reflexi dalam Untuk guru-gurunya Adalah fondasi Bagi kemajuan Guru-guru kita Akhir kata Bapak-Ibu Mohon izin Saya ada refleksi Sedikit Yang sudah Saya sampaikan Untuk calon guru penggerak Di angkatan-angkatan sebelumnya Mohon izin Saya sampaikan Untuk Ibu Bapak semua Yang akan ikut Di program pendidikan Guru penggerak Angkatan Sucikanlah hati Untuk basuhi jua Bawalah sukacita Untuk para cendikia muda Para masa depan Bangsa Indonesia Wahai pendidik Bumi Ibu Pertiwi Berjanjilah pada diri Berjuanglah Untuk raih mimpi Masa depan negeri Kunaikanlah Bakti Sepenuh hati Jalan kita Penuh perjuangan Penuh lika lutbu Turunan dan tanjakan Kita akan tempuh Dengan ketekunan Dan keteguhan Dengan kekuatan doa Dan harapan Wahai sahabatku Para pendidik Belajarlah Dan berikanlah Yang terbaik Untuk anak didik Harapan masa depan Buka mata Telinga hati mereka Dengan luasnya pengetahuan Merdekakan Imajinasi Dan kreativitas mereka Hargai keunikan Suara Dan makna Setiap siswa Berikan mereka Kepercayaan Dan keberanian Untuk bertanya Tentang apa saja Di hati Kepala Dan sekitar mereka Jadilah suri tauladan Bagi perjuangan bangsa Berstialah Pada sikap adil Dan bijaksana Pegang teguh Filosofi bangsa Pancasila Dan semboyan bangsa Bineka Tunggal Ika Jadilah Pembelajar Yang tak berkesudahan Jadilah Keladan Bagi kemajuan pendidikan Rentangkan sayap Bentangkan Angan Raih bintang Nunjau Di atas awan Semoga Kemurahan Dan kerahmatan Serta limpahan Keberkahan Tuhan Akan selalu Iringi setiap langkah Dan kegiatan Menuju tujuan Yang kita cita-citakan Indonesia Raya Indonesia Makmur Sentosa Indonesia Bahagia Merdeka 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 Mas Menteri Bapak Ibu Yang saya banggakan Selamat Pada yang Sudah lulus Sekali lagi Saya ucapkan Selamat menempa Diri di program Pendidikan Guru Penggerak Untuk menjadi Generasi baru Pemimpin Pendidikan Indonesia Sesudah lulus ya Tentunya Teruslah belajar Dan berbagi Buktikanlah Tujuan Ibu Bapak Mengikuti program ini Adalah Untuk anak-anak Indonesia Yang tercinta Murid-murid Ibu Bapak Di kelas Dan di sekolah Untuk melahirkan Generasi pembaharu Masa depan Bangsa dan negara Yang amat kita cintai Jadikanlah Jadikanlah diri Menjadi teladan Pembangun semangat Dan pemberdayaan Untuk kemandirian Dan kemerdekaan Semua anak Indonesia Tut Wuri Handayani Kita ciptakan Manusia Manusia Yang merdeka Merdeka belajar Untuk murid-muridnya Merdeka belajar Untuk para pendidiknya Akhir kata Mohon terkenan Mas Menteri Untuk membuka Diming Pendidikan Guru Pengerak Angkatan ketiga ini Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Namo Buddhaya